Pemirsa, kasus penggelapan uang yang dilakukan David Kurnia Albert Dorfell atau yang akrab di Sapa David Noah, kini sudah memasuki tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, selaku Kabit Humas Polda Metro Jaya, kemarin menegaskan bahwa David akan dipanggil pada hari Jumat ini terkait kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 1,1 miliar yang dilaporkan pengusaha wanita bernama Lina Yunita. Sudah kita naikkan ke penyelidikan adanya dugaan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh saudara dan kawan-kawan berdasarkan laporan dari saudari L.Y. Kemarin Kamis 19 Agustus, polisi juga sudah memeriksa satu orang saksi dari pihak bank. Setelah dikonfrontir dengan keterangan David pada siang ini, kemungkinan kasus yang berawal dari kerjasama bisnis itu akan ditingkatkan ke tahap Sidi. Dari L.Y melaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang sudah naik tingkat pendidikan. Dan kami tanggal 12 kemarin sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. 12 Agustus kemarin. Tanggal 16 juga kita sudah melakukan interview terhadap ada dua saksi dari pelapor. Hari ini kita jadwalkan untuk undangan interview untuk beberapa saksi dari bank. Mudah-mudahan hari ini datang kami belum cek. Tanggal 20, sekitar jam 10 kami sudah mengundang interview untuk tiga orang terlapor di sini. Yang pertama adalah saudara D.K sendiri, kemudian saudara YS dan saudara TAS. Jadi ada tiga yang kami undang untuk diinterview. Sejak pandemi corona yang berdampak pada berkurangnya job manggung grup Benoah, David mencoba mencari pemasukan tambahan lewat dunia bisnis. Tapi, karena bisnisnya terancam gulung tikar, David meminta dana talangan kepada Lina Yunita dengan jaminan cek senilai dana talangan yang ditransfer ke rekening David. Namun, ketika ingin diuangkan, cek yang diserahkan David dan kawan-kawan ternyata kosong alias cek bodong. Karena somasi tak digubris pihak David, Lina akhirnya mempolisikan mantan suami Gracia Indri itu. Kemarin-kemarin saya sudah memberikan somasi lisan, tidak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya. Tapi kok ke manajernya pun, ke salah satunya sudah saya warning juga. Saya kan tidak mau merusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting itu kan nama baik ya, Pak? Orban terlapor merasa bahwa ada 1,1M lebih yang berdasarkan perjanjian dengan saudara DIY dalam satu investasi, perminjaman dua pada saat itu, yang dijadikan tiga sampai enam bulan itu bisa dikembalikan dengan jaminan dua lembar cek tunai, tetapi dalam waktu sesuai perjanjian itu tidak dikembalikan, tidak ada beritanya. Juga ceknya pada saat dicek di banknya itu tidak terisi kosong. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya yaudah sekalipun internal ngaco nih ternyata balik badan dari saya yaudahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Di pandemi saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri. Nah, begitu pandemi, proyeknya di cancel. Kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk perbulan juga bisa bayarkan lah ke Lina perbulan gitu. Nah, di tengah jalan. Di tengah jalan, ternyata satu persatu bubar jalan si orang yang saya batui. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.